Assalamualaikum Sobat VizTV Pada video kali ini saya ingin update nih Seperti biasa ya Setiap beberapa bulan sekali Atau setiap ada channel baru di TV Digital Maka SPD dan VizTV ini akan update list channel digitalnya Berserta tips-tips dalam pemasangan antenanya Biasanya kita juga menggunakan STB Next Parabola yang bekas ya Tapi kali ini saya menyediakan Ini dapat dari subscriber juga Dipinjemin ya Tepatnya itu pakai dinobot Jadi ini lebih tinggi Kualitas dari STB nya juga Banyak banget fiturnya termasuk Bisa melihat kualitas-kualitas yang lain gitu Jadi tadi awalnya saya ingin review per channel satu per satu Padahal di bulan Agustus terakhir Saya review itu masih normal semua ya Dan antenanya masih menggunakan antena KB Kalau sobat belum tahu Mungkin bisa lihat di Youtube Satri Parabola Epoch Ada cara pemasangannya Dan untuk video kali ini Saya terpaksa harus menaikkan HDU25 nya lagi Jadi ini adalah antena tertinggi yang saya tahu ya Jadi kualitasnya paling bagus deh Nah disini ada suatu hal yang membuat saya kecewa Dan kayaknya saya kapok deh Karena kalau sobat tahu ya Dari jodoh video sebelumnya yang terakhir Saya upload Hingga video ini itu jaraknya bisa 2 minggu Karena apa? Setiap hari saya coba maksimalkan antena Jadi saya ganti antena Terus saya Pokoknya saya tinggikan lagi Jadi nanti ada videonya Sobat juga bisa lihat Dan memang disini sudah terhalang Oleh bangunan Lazardo yang baru Itu sangat-sangat tinggi sekali Dan sangat panjang sekali Itu jaraknya sekitar 1 km Dari rumah saya di depok Dan untuk scan channel Satu persatu itu Saya harus Pertama input manual Frekuensinya Mungkin nanti akan saya update juga Di deskripsi video Untuk frekuensi manual Setiap channelnya Jadi kalau sobat mau scan Tapi kalau untuk input manual Kayaknya nggak bisa deh Di STB Next Parabola Biasanya di receiver umum Dan nggak semua STB bisa juga Jadi nanti kita review Apa adanya ya Kali ini ya Jadi nggak ngebagus-bagusin lagi Kayak sebelumnya Kalau sebelumnya Memang bener-bener bagus Info atau kabar baiknya sih Trans7 dan TransTV Saat ini sudah HD Iya Tapi Apa yang bikin saya kapok Mungkin kita lihat aja dulu videonya Tapi sayangnya untuk saat ini Arahnya itu Nggak bisa ya Nggak bisa satu arah Bisa kita ambil yang Trans7 Makanya RTV hilang Jadi Sama kayak analog Dia nggak bisa Apa nama Nggak bisa satu arah gitu Karena memang towernya beda-beda Jadi mungkin Ya Saya agak males lagi ya Untuk naik genteng Bener-benerin Dan ini Videonya jadi lama banget Bikinnya Karena memang setiap hari Saya naik turun-naik turun Mendapatkan semua channel Pada awalnya Tapi sayangnya ya Gitu Harus diputer Dapat Puter-dapat Jadi Menurut saya Sudah nggak rekomendasi lagi sih Pakai analog dan digital Untuk saat ini Oke kita langsung lihat ya Ini pertama adalah ANTV digital Kalau kita lihat Kualitasnya Di sini Sobat bisa lihat Ada tulisan kecil Di bawah sini Namanya 720 HD Ready Jadi belum full HD Terus ada Badar TV BBS Sayangnya Sinyalnya terlalu lemah Jadi sobat bisa lihat Di sini Badar TV Sinyalnya nggak kuat Terlalu kecil Akhirnya Ya nggak muncul Namun Kalau kita tinggikan Otomatis Siaran yang lain Yang hilang Jadi tidak akur Terus kemudian Ada Berita 1 HD Dan ini bener-bener Full HD Di bawah tulisannya Kemudian kita cek Yang lainnya lagi Di sini ada Berita 1 Word Apakah ini juga HD Di sini Sama Ini juga HD Dan isinya sama Kemudian ada BNTV Ini juga Zong Kalau nggak salah deh Tuh Nggak kuat Sinyalnya Jadi harus puter Antena lagi Dan di sini ada CNBC Indonesia Ini juga sudah HD Kemudian ada CNN ada 2 Ini juga udah HD Terus saya Nggak merah Agak rusak Kayaknya Bentuk sama frekuensi Apa Kalau dilihat dari Sinyal besar Kemudian ada DTV Ini saya scan manual Ada sekitar 30-an Dapatnya Terus Gar Media TV Inspira TV Jack TV Jawa Post Yang kita cek Apakah muncul Ini muncul Jawa Post Di sini Siaranya 576 Kualitasnya Kemudian Kita cek Kompas Apakah dia muncul Gambarnya Oke Kompas Zong Jadi benar-benar Arah antenanya Tidak tepat Jadi saya untuk Scan manual ini Harus Masukkan dulu Saya cari Sinyalnya Terus Scan lagi Begitu terus Jadi naik turun Genteng Lumayan pegel juga Sob Kemudian RTV Sayangnya RTV Juga Zong Ini antenanya Tepat Karena di sini Saya lebih memilih Sebenarnya Lebih memilih Itu Trans7 Karena HD Saya ingin cek Kualitas HD Karena di Jabodetabek Justru HD nya Baru akhir-akhir ini Dulu Luar kota Sudah HD Justru di Jakarta Belum Kita lihat Sport1 Ini dari TV1 juga Ini sinyalnya Bagus ya Ini kualitasnya Sobat bisa lihat 720 Kemudian Tempo Ternyata Temponya Zong Terus Trans7 Nah ini dia Sob Ini kalau malam Normal Jadi sinyalnya Cukup besar Di sini 42 Ini kalau di receiver Skybox dan lain-lain Itu tinggi ya Ini karena memang Receiver nya aja Sinyalnya paling besar Sekitar 55 50-an deh Dan Ini sama Karena satu frekuensi Akhirnya satu frekuensi Tersebut rusak Dan Hanya bisa malam Atau biasanya Habis hujan Yang normal Tapi Ini sudah ada sih Kalau lihat dari siarannya Ada tulisan 10 80 Kemudian Di sini ada TVMU Apakah TVMU nya buka Oke Ternyata Zong juga Kemudian Kita cek TV One Digital Untuk TV One Digital Ini Resolusinya 720 HD ready Jadi sudah cukup layak Di TV LED Kemudian TVI Nasional Juga Ternyata arahnya Berbeda Ini Jadinya Zong Sob Kemudian Sebenarnya Kemarin Ada beberapa Channel Yang saya cek Itu masih 480 Cukup unik Menurut saya Karena Zaman sekarang TV udah Rata-rata LED Tapi Masih 480 Pixel Udah Kaya Style Youtube Lagi Irit Kuota Oke Jadi Ini Aja Channel Yang saya Dapat Saat Ini Jadi Sebenarnya Ada Sekitar 18 Yang terbuka Dari 30 Ini Tapi Saya Nggak Cek Satu Satu Karena Sudah Agak Malas Juga Lebih Banyak Yang Zong Oke Sob Itu Tadi Videonya Jadi Sudah Tau Ya Kenapa Saya Benar-benar Kapok Untuk Kayaknya Agak Malas Kalau Review TV Digital Lagi Mau Ada Channel Baru Pun Kayaknya Udah Berat Karena Saya Harus Menggerakkan Antenanya Terus Kalau Dulu Mungkin Satu Arah Kalau Sekarang Mungkin Harus Ngambil Mantulan Karena Sumber Utamanya Terhalang Oleh Gedung Lazada Jadi Memang Di Sekitar Depok Termasuk Jatijajar Estet Udah Dipasangin Parabola Semua Termasuk Di SPD Memang Dari Dulu Udah Pakai Parabola Karena Memang Kualitas Parabola Lebih Tinggi Kualitasnya Mungkin Yang Belum Nonton Yang Indihome Bisa Lihat Perbandingannya Itu Antara TV Kabel Dan TV Parabola Dan Kalau Misalkan TV Di